Assalamualaikum, selamat siang semuanya Walaupun di luar cuacanya masih terik dan panas Di dalam hati kita harus adem Ternyata saya Karo, siap menemani anda di acara Rupi No secret Nah, bersama Mas Vicky Kita hari ini unyu-unyu ya Kita akan ke pojokan dulu sebelum kita ke beberapa bitang tamu ya Apa sih yang lagi ramai diperpincangkan Menjadi pusat perhatian publik dan menuai komentar-komentar Baik itu datang dari dunia Ternyata obat dari dunia maya Tentunya yang masih ribut adalah soal reviewer makanan itu masih ribut ya Itu membuat aku lapar tapi keributan itu sebenarnya Jadi kita bahas yang lain aja Ini adalah dari Natalie Hoesher ya Yang kan kemarin sempat dikabarkan dekat sama sesama konten kreator TikTok Kayak yang namanya Yogi Ilham Yang tinggal di Pekan Baru gitu ya Tapi kayaknya kemarin atau tadi Si Yogi itu bikin video mengatakan bahwa hubungannya sama Natalie sudah jalan sendiri-sendiri Karena sudah tidak sejalan gitu kan Ya mungkin tidak sejalan yang satu di Pekan Baru yang satu di Jakarta mungkin ya Tapi kalau Natalie ditanya sama netizen jawabannya Gak mau bahas Coba kita lihat sih seperti apa sih videonya Yogi lah Netizen tuh kan lebih kepo ya Bisa gitu gara-gara apa putusnya Coba kalau aku nanya gitu Hah kamu ke aib apa segala macam ya kan Coba kita lihat komentar Oh 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 kita lihat ini bukti-buktinya ya Kalau di TikToknya si Yogi itu kan kembar ya Yogi sama Yoga Yoga Yogi sama Yoga itu udah gak ada tuh konten barengnya Natalie Udah dihapus atau diarsipin Aku gak tau kalau TikTok bisa diarsip-arsipin gitu gak sih Bisa juga ya Nah terus habis gitu Kalau di Natalie masih ada satu Tapi yang nonton banyak banget tuh 4,4 juta gitu ya Itu masih ada tuh masih ada Yoginya Mungkin dia lupa kali Tapi yang lain udah gak ada Oh gak skip karena mungkin ini sambulnya cuman ada bukan Natalie Jadi oh ini gak kayaknya Komentar netizen juga kita baca bunyinya adalah Biar rame guys maklum endorse lagi sepi katanya gitu Berikut putus Emang kemarin pacaran beneran Bukannya cuman konten Ini biasanya kalau komen kayak gini terus disambungan lagu Tata-tata-tata gitu ya Berikut Kenapa aku mereka berdua gak ada fiti mereka berdua lagi ya Apakah mereka putus Tanya-tanya yang berikut Nah udah putus kok Yogi SMS Natali Viti udah dihapus Oh ini belum tau dia Udah ada klarifikasinya kok katanya putus emang Yang berikutnya Yogi tersadar Jangan-jangan gara-gara kemarin Natali minta dibeliin tas Astaga julid banget ini netizen ya Ada lagi komentarnya Gak ada ya Tapi biasa Ya namanya juga kan Single ya Boleh minggal ya Karena yang berikutnya Ini juga tamu kita juga single Nih lagi deket apa siapa sih Kemarin ini baru kita tau ada Feral mau diundang Itu udah banyak loh pesan-pesan Feral Ada banyak pesan-pesan pertanyaan titipan Ya nanti aku tanya ini Kita nanti dulu profil Feral Berikut ini Sudah bersama dengan Feral Halo Kita mau tanya nih apa kabar Feral Siang harus Ini kakak terdua Ya kan adek-adeknya banyak Betul Ini kakak tertua Oh ya Oh asyik-asyik aku kakak Kakak Sudah berarti kita seumur ya beda tipis Ini posisinya kemarin kita menanya Adek kamu Fania kan kemarin katanya Kena timpuk batu teman-teman di sekolah Udah sembuh Gimana matanya sekarang Jadi kemarin sempet kejadian Ada insiden yang kurang menyenangkannya Jadi aku lagi di Bali Tiba-tiba dapet kabar Kalau Fania itu lagi bercandaan sama temennya Tapi mungkin bercandaannya Out of the line Akhirnya mata Fania bengkak Jadi kamu di Bali itu seharian keberapa Kamu akhirnya bisa liat langsung Kayak gimana kondisinya Langsung di hari itu aku langsung telpon Fania sama mama Oh live video ya Live video Jadi kebetulan Itu yang bikin aku sedih ya Jadi Fania itu seharian Dia gak berani cerita ke orang-orang Oh diem aja laku Dia diem aja Tapi makin lama pulang sekolah Matanya makin bengkak Terus pas udah malem bengkak banget Baru dia berani cerita ke mama Fania dilempar sama batu mah Nih kamu juga nulis ya A little reminder to a fellow adults or parents out there Untuk hati-hati memperhatikan anak-anak Karena kadang-kadang mungkin anak-anak tuh Ya mungkin ada yang bercanda Tapi gak tau batas-batasnya Betul Kayak dulu jaman kita Eh jaman kita Emang seumuran Sekarang itu tarik-tarikan kursi itu kan Itu kan bercanda kita gak bercanda Tapi kan sebenernya itu berbahaya sekali Dan menurut aku disini aku ngasih pesannya tuh Ke orang tua atau orang yang dewasa Karena aku percaya Anak kecil tuh kan belum tau apa-apa ya Mereka tuh adalah bentukan refleksi Dari ajaran yang diajarkan oleh gurunya Atau orang tuanya Jadi Orang tuas yang dilihat Dia yang aku sayangkan Kenapa gurunya pada saat itu Mungkin mengawasinya kurang peka gitu Sampai akhirnya Fania Itu yang bikin mama marah juga Kak Karena gak dikabarin Karena gak dikabarin Sama kenapa ketika habis kejadian Bukannya dibawa ke klinik Atau di cek Tapi malah didiemin aja gitu Oh gitu Tapi bener waktu itu Itu mama bener-bener nangis yang sampe Uuuu emosi banget gitu Ya harus kenal mama Jadi itu yang bikin aku mulai panik juga Karena pas aku lagi di Bali Mama telepon Nangis-nangis Kak ini Fania Kasian gini-gini Aku kayak yaudah kenapa mama Mama tenang dulu gitu loh Kenapa Iya kejadiannya begini-begini Dan akhirnya Sampai aku memutuskan Untuk upload di social media Itu mungkin biar Kasus ini lebih Diperhatikan aja kali Sama banyak orang Dan ternyata banyak banget Di kolom komentar aku Yang menghadapi kejadian yang sama 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 Fania Nah itu pada saat mama nangis gitu Cerita ke kamu Itu Fania udah cerita Apa yang terjadi Udah cerita Cuman Iya dia ceritanya Iya itu kan ada di video ya Itu yang bikin kasihan Matanya kan besar ya Fania Satunya kecil Itu yang bikin kasihan banget Sedih banget Coba kita lihat ada video Ya ini di video ini gimana Pada saat ditanya Fania ceritanya gimana Berikutnya Tadi dia lepet batu Sama teman aku Selamat kamu ya Selamat kamu ya Selamat kamu Aku cuman alhamdulillah udah Udah kempes Udah kempes Jadi itu sebenernya Udah dong Akhirnya gimana tuh Ariel Udah ketemu belum sama anaknya Akhirnya mama Fena kan orangnya Perfeksionis ya kak Rus Dan sangat gigih Minta ketemu sama owner Sekolahnya Astaga Terus terus Owner sekolah ya Udah bukan Owner sekolah Udah bukan Minta sama owner sekolah Terus awalnya mama mau Keluarin Fania dari sekolah itu Cuman aku bilang Coba cari jalan tengah dulu aja Yang terbaik gimana Akhirnya yaudah Ada kesepakatan Bahwa Kejadian seperti ini Tidak akan terulang lagi Home teachernya Lebih aware sama Studentsnya Dan kalau bisa Tiap hari dilaporin Kegiatan murid-murid itu Apa aja Tapi pokoknya Intinya adalah Kalau terjadi apa-apa Namanya juga Yakin kita Ya gitu ya Tapi harus Informasi Yang penting gitu Supaya orang tua juga aware Jangan Kan kadang-kadang ada orang tua kerja Pulang sore Tiba-tiba aku Kelamaan Takutnya gak Itu yang mama Marah banget tuh Gara-gara itu Tapi akhirnya jadi tetap sekolah disitu ya Sekolah disitu Jadi itu memang Apa sih konteksnya Memang lagi main Lagi main apa sih Sampai bisa Kena batu Jadi kalau dari cerita Fania Kan aku telpon Dia bilang Aku lagi P.I. Kak P.I. itu Physical Education Agak olahraga Terus Ada nih satu Temen laki-lakinya Mungkin Gak tau ya Suka atau gimana Kan kalau kita masih kecil Suka goda-godain Ya udah Akhirnya mungkin Fania-nya Digangguin Tapi gak ngerespon Akhirnya mungkin dilempar Pakai batu kecil itu Ya Kadang-kadang anak kecil juga Begitu-gitu Terus ada apa-apa Dia juga panik juga Kan mereka gak tau ya Bercandaannya Kebatasan sampai mana Kasian Matanya besar Mama juga Kasian juga Mama mungkin di rumah Perempuan bingung Emosi Marah Sedih Takut Anak satu di Bali Asal lagi dimana Lagi Melalengguan Tidak tau dimana Ini ada komentar netizennya Coba kita lihat ya Komentar netizennya Lucu banget sih Sebel sekolah Kalau ortu ngadu Bilangnya itu Anaknya cuma bercanda Anak aku udah Bilangnya hanya bercanda Coba aja Anak sayang nakal Pastinya ibu yang lain juga Kesel Kalau udah maaf gitu Ini banyak ibu-ibu jadi curhat Kesel Yang berikutnya Cepat sembuh sih Kayaknya cepat Orang gak terlalu parah Masalahnya dia trauma gak sih Itu lebih penting Yang berikutnya Kalau dilempar Berarti sengaja itu Ini netizen kompor-kompor semua Ini anak kecil mor Berapa ya Tujuh Fanny nya Enem mau tujuh ya Tujuh Masih kecil lah Masih gak tau lah Masih gak tau Iya-iya gitu ya Oke Jadi kedeketannya Seperti apa sih Varel sama Fanny Ini juga So sweet banget loh Ya kita lihat ya berikut Sampai jumpa Ya ampun Gemes banget sih Lucu banget Lucu banget Centil banget Terus jago joget ya Fanny nya tuh manja banget Dari lu Dari kecil tuh manja Centil ya Karena didikan rumah Jadi kayak Princess banget Tapi manja Baik banget Anaknya tuh Penyayang baik banget So sweet banget Jadi gimana nih Kamu kan sebagai kakak tertua Kamu kan udah jagain tuh Adek kamu yang laki-laki Apalagi Atala gitu kan Kamu yang katanya Ini bener-bener Big brother yang bener-bener jagain Apalagi ada adek perempuan Udah kepikiran belum Ini kayak tadi Kamu cerita Mungkin tuh cowok Kali suka Kali cari perhatian Kalau dia udah gede Kan Gak pake lempar-lempar batu Ya kan Harus jujur Aku jadi semakin pikir ya Kalau nanti aku punya Anaknya perempuan tuh Harus ekstra Hati-hati banget Adek dulu Adek dulu Adek dulu nih Aku kan adeknya selama ini Laki-laki ya Laki-laki mungkin kita bisa Lebih nyantai kali ya Cuman kalau cewek ini emang Belum paham nih ya Mesti ngapain ya Iya beda banget Tapi dari dulu Emang treatmentnya kan Kalau adek cewek Lebih manja Lebih yang klingi Terus lebih yang Harus dijagain Apalagi Sekarang kan dia Tumbuh jadi Anak yang pintar Yang cantik ya Jadi Udah mulai banyak juga Bergaul sama temen-temennya Nah itu kan menasihatinnya apa tuh Ya bila Fania Jangan pacaran dulu ya Pokoknya jangan sampe Lompatin kakak Kakak dulu harus pacaran Baru Fania ya Ini kakak yang mana nih Kakak yang ini Kalau yang satu lagi kan Udah punya pacar Oh gitu Emang paling enak gitu Nanya adeknya ke kakaknya Nanya kakaknya ke adeknya Ngebocorin apa itu Atala kemarin Gak 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 Tapi nanti kamu Gue udah kebayang belum Nanti kalau misalnya Dia udah 17 tahun tuh kan Berarti kamu umur berapa tuh Kalau udah 17 10 tahun lagi lah Beda 20 tahun Aku sama Fania Aku udah umur 30 Berarti kamu udah punya anak Apa segala macem ya kan Aku udah 37 37 Mungkin dia mau kemana Pertama aku bakal ngikut Ngintilin dari belakang Kamu kayak bapaknya ya Ya emang harus kan Soalnya kan Iya betul Adek perempuan paling kecil ya Ya udah Sepaling aku overprotective sih Udah pasti Jadi cowok mana yang gak akan Boleh deket sama Fania Itu cowok yang modela pasado KDRT KDRT Mantap Yang kedua Yang tidak bisa menghargai perempuan Oke Yang tiga Yang tidak sopan Yang tidak sopan Ya sama yang gak bisa menghargai Mama Terutama Terutama Karena kan pasti Fania Dijagain mama banget Jadi menghormati orang tuanya Fania juga Gitu ya Kalau ketemunya gini kan Ketemu artis Tentang foto dulu dong Manggilnya apa Berarti kak ya Kakak Oke Baik nanti kita mau tanya-tanya lagi Sama Feral ya Dia bilang katanya Fania jangan pacaran dulu Gak boleh melangkai kakaknya Masa sih Makanya belum punya pacaran Nanti Kita bahas sama yang baru nikahnya dulu nih Kalau ini pacaran 11 tahun Akhirnya kemarin nikah Baru sebulan nih menikah Oke Seperti apa Apakah dia menyesal pacaran kelamaan Gitu ya Baru sekarang nikahnya gitu Maksudnya Kita hasil perambilnya Greta berikut ini Aduh Gimana kamu melihat itu Lihat lagi Masih seneng melihat tau aku Iya Iya Kayak Walaupun sudah selesai Tapi momennya tuh Kalau dilihatin Kayak seneng aja gitu Karena semua yang Dari pagi sampai malam itu Benar-benar Itu adalah pernikahan yang aku Sangat impikan Kamu impikan Hanya pusingnya masalah budget ya Katanya Sempat kaget ya Enggak Siapa yang bilang kaget Arief Tapi tadi ada pertanyaan Itu Bikin janjinya itu Emang udah template Atau kalian bikin sendiri Bikin sendiri Jadi kalau di kita tuh Pendetanya cuman kasih Guideline-nya aja Yang wajib Janji atasnya Yang wajib tuh Kayak harus setia Semua hidup Nah sisanya Bebas Mau janjinya kayak gimana Nah kita buat janji tuh Paginya sih Baru buat janji Diskusi kan Mau apa janjinya Terus Sebenernya ini masih Belum Belum semua Masih ada panjangnya Cuman gak dimasukin Nanti ada yang bareng Sama Viti yang berikutnya Oh gitu Itu ada yang panjang lagi Nah itu kan ada juga Ini Gabby sebagai flower girl Gitu ya Amar Gisel Ini mah sengaja Paket ibu dan Nana Enggak Biar satu kamar gitu Enggak Kak Gisel tuh Sama aku udah kayak keluarga Sekarang Jadi kita Emang setiap minggu Sering ketemu Ada komunitas doa gitu Bareng-bareng Terus jadi deket juga sama Gempi juga Jadi Waktu Aku putuskan menikah Aku udah telpon dia Aku bilang Kak nanti dateng ya Terus aku minta tolong juga Buat miringin aku Di Pas jalan Oke 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 Nah terus kalau Gempi tuh Pas akhir-akhir Jadi Seminggu atau Dua minggu sebelum Aku coba aja Kan Gempi sebenarnya tuh agak Susah ya buat di reach gitu kan Iya Jadi Bukan di reach Susahnya kayak Sama orang mungkin Gak gampang deket ya Gak gampang deket juga gitu Kalau udah deket Deket banget gitu Nah Terus Aku iseng aja Whatsapp Kak Gisel Aku Iseng-iseng aja nih Iseng-iseng berhadiah Boleh gak sih Kalau Gempi jadi Flower girl aku Soalnya Kepala nakurku masih kecil banget Mesela tahun Terus Ditanya Mau ternyata ya Udah Ya udah deh seneng banget Ada Gempi Ada Kak Gisel juga Di paketan gitu Jadi gimana sekarang Rasanya Jadi istri Sudah sebulan nih Jadi istri Rasanya Seneng sih Seneng banget Lebih banyak ngobrol juga Karena kan Waktunya jadi lebih banyak kan Pas tidur Terus bangun pagi Kemarin juga sempat ke Bandung bareng Banyak ngobrol Banyak Ada hal-hal baru tuh Ngobrol terus baru menemukan juga Hal-hal baru Masa 11 tahun Masih bisa ngobrol Banyak masih oke ya Iya Banyak ini sih Ternyata Aku realize Ternyata Dia lebih pinter dari yang aku bayangkan Begitupun sebaliknya gitu Jadi kayak Oh ternyata bisa juga ya Kita nyambung gitu Di sini gitu Jadi Hah Maksudnya gimana Nyambung Ada beberapa part yang mungkin Kayak kerjaan Apa kan kita jarang Jarang ketemu tuh Jarang ngobrol tentang kerjaan kan Kalau sekarang kita lebih banyak sharing Karena kan kita Di bidang yang berbeda kan Jadi Banyak dia kasih masukan ke aku Terus begitu pun Aku juga Kasih masukan ke dia Jadi kayak Ternyata Bisa nyambung juga Di masalah pekerjaan Jadi sebelum tahun pacaran Setelah menikah Ternyata masih ada hal-hal Masih dong Terus kayak Dia kan kalau dulu Kalau pas pacaran sama aku Dia baru chat aku tuh Jam 6, jam 7 Saat dia tuh ke Olahraga Nah aku pikir dia bangun Terus jam Setengah 6 lah Ternyata jam 4 Udah bangun Terus aku kayak Bisa gak aku usah bangun jam 4 Soalnya itu pagi banget kan Aku bangun pagi Aku bangun jam 6 Gitu kan Waktu pacaran Tapi begitu nikah Ih Lu pagi juga Bangun jam 4 Jadi kayak Aduh Ntar dulu gitu Jadi tidur jam berapa dia? Tidur jam 9 Kamu tidur jam? Sama sebenarnya Oh cuma dia bangunnya lebih cepat Lebih cepat Aku kalau tidur jam berapapun Bangun jam 6 Oh oke Jam 4 tuh dia bangun Ngapain bulu Kopi harus udah ada Gak dong Enggak Dia gak ada nuntutan apa-apa kok Jam 4 itu dia Dia hobi banget belajar Jadi Iya dia hobi banget belajar Belajar dari video Dari buku Dari Ya dia pokoknya browsing-blowsing Apa yang dia Pengen tau Pengen tau gitu Jadi banyak Nonton Youtube Apa segala macem Dia punya waktunya sendiri Seneng kok Ya ampun keren banget sih ya Ya tapi kan kamu juga sempat bilang Bahwa nanti kalau sudah menikah Dia juga pengen tetap menghargai personal space masing-masing Iya bener Ini sebulan masih beserah lah ya Gimana personal space nya nanti gimana tuh konsepnya Masih ada Masih ada kayak Kayak Kalau pun kita bareng-bareng di rumah Kalau weekend gitu Dia mau nonton Ya dia dibawa di ruang tamu Aku di atas nonton yang lain Dia dia belajar Dia tuh me time nya belajar Me time nya belajar Nonton video Nonton video gitu kan Jadi Dia di belajar Eh dia di belajar Dia di bawah lama belajar nonton Aku di atas nonton tracor Kan Ya beda ya Beda dong Jangan sampai dia stress Karena harus nonton tracor Jadi kita Kita menyesuaikan lah ya Saya kayak Apa Kamar mandi pun kita punya masing-masing Jadi tetap ya personal space ya Iya Itu Itu yang membuat kalian agak lama Ya karena harus ngumpulin Bikin kamar mandinya dua Gitu Gitu gak sih Iya Tapi kamarnya bareng ya Iya Kamarnya bareng Cuma kamar mandinya bisa Karena apa Karena takut kalau terlalu terbuka Itu menjadi kurang misteri Sehingga kurang daya tarik Lebih enak aja lah Lebih apa ya Jadi aku juga bisa ngatur-ngatur barangku Udah juga bisa ngatur-ngatur barangnya Gak begini Udah belum sih Gitu ya Gitu Oh iya bagus Gantian 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 gak gitu Ini bagus Ada kamar terpisah sendiri Kalau lagi berantem gak Gitu Sofa Itu gak ada Itu gak ada Cuman ruang tamu sama ruang kamar aja Jadi kalau lagi gak menggampakan Gak pengen ketemu Larinya kamar mandi Ini ada video penari juga Mereka juga suka bikin konten ya Ngobrol-ngobrol Ada Arim yang cerita Kenapa bisa yakin menikah Gitu Sama Grita Kita lihat Cuplikannya Yakin itu Jadiam Aku gak pernah mau Bilang 100% Gitu Karena hidup kan tiap tahun berubah Selalu aku take-nya itu One year at a time Jadi tahun ini cocok Nah Tahun depan cocok gak? Bisa cocok Dua tahun lagi belum tentu Tapi Jangan terlalu memaksakan ambisi Perfect Perfect Sempurna Jadi take one year at a time Nah ini juga ada di Perjanjian itu Apa namanya Tadi kan makanya aku bilang Perjanjian pada saat kalian Pada saat itu Kepanjangannya itu ada kita berjanji Kita itu Apa ya Kita tuh Sebelum nikah kita juga udah ngomong Kita gak mau Menikah itu Apa Hanya untuk sekedar bertahan Jadi kan banyak pernikahan-pernikahan nih Yang sebenarnya udah gak cinta Saya udah gak Udahnya tapi tetep bertahan Mungkin karena anak Karena apa Kita gak mau karena itu Jadi Kita Menikah Berjanji untuk menikah Bukan hanya bertahan Tapi juga thriving Driving itu kita berusaha Setiap tahunnya Untuk memperbaiki Apa yang ini Jadi Setiap tahunnya kita Akan evaluasi gitu Setiap tahun Apa yang terjadi di tahun ini Dan kita bisa berbaikin Di tahun depan Ini tiap tahun tuh Evaluasinya Bukan tiap bulan Bukan tiap bulan Oke Luar biasa ya Anak muda zaman sekarang nih ya Karena itu karena sering belajar sih Kalau kita dulu mungkin Angkat tekan-angkat Nikah-nikah aja udah ya Belajarnya Kita akan kembali lagi Ngobrol-ngobrol sama Grita dan juga Ferel Tetap di Rumpi Dan juga